Dan terakhir main di Caldera. Kok kesalahan? Ada apa di Caldera? Ini adalah Johnny. Seorang rider dan content creator mountain bike dari kota Medan. Ya kalian, gak usah disebutkan lagi lah. Tidak tau lah siapa aku ya kan. Oke. Seperti entusias rider lainnya, Johnny sering berusukan mainnya kecang dan juga seorang rider last hari. Sudah berapa lama main di Caldera? Mainnya itu gak lama-lama kali lah. Paling sekitar hitungan gak sampai tahun lah bang. Berarti baru ya? Baru. Newbie. Oke, karena Newbie penasaran nih sama sepeda yang dipakai di Newbie itu sepeda apa nih sepeda perpangan? Sepeda yang saya pakai itu D7 yang pertama kali. Polygon D7? Polygon D7. Ini dilema semua pesepeda. Beli D7 aja biarkan itu udah nama-nama. Oh, ada ceritanya itu bang. Waktu beli D7 itu bang. Waktu itu aku beli D7, aku bilang sama biniku harganya Rp 4.500.000.000. Dan itu pun mencicil. Alhasil percayalah Bini, satu hari Di hari kedua dan ketiga, Bini browsing Terpampanglah harga D7 disitu 14 juta Empat hari gak bercakap Itu D7 ya Habis itu di Instagram nampak sepeda warna Atau warna yang gak pede D7 Itu sepeda awungan harimau Bini itu doang Apa? Santa Cruz ya? Iya, Santa Cruz nomor 2020 Nomor 2020? Cici Carbon pasti, kan? Cuan Cuan, cuan, cuan Itu habis berapa nomor akhirnya, Pak? Hahaha Tapi syukur, syukur sepedanya udah dijual Bini udah aman, udah dapet siraman juga Nah, kemarin itu habisnya sekitar 114 Ya gak dibilang lah harganya segitu, Bang Kalau dibilang segitu ya kena belah lah kita dulu Hahaha Yang pertama udah dibelah Ini mau dibelah berapa lagi nih? Disembunyikan dulu harganya ya, Pak? Iya, lebih baik meminta maaf lah Kalau kata bapak yang beli Brompton itu ya, kan? Daripada meminta izin Plus, plus, plus satu lagi Sayangilah biniimu Support biniimu Oke Harus sinkron Harus sinkron Harus banyak juga pemasokannya ke bini juga itu Hei, siap Kelangkat apa namanya, Bang? Oh, Kelangkat udah lah, Bang Kelangkat favoritnya itu Hutan bambu Hutan bambu Hahaha Desa telaga Habis dari lintan bambu Ke tahura Ke tahura udah Tahura udah Udah Naik S7 S7 Naik SC SC Nah, kalian kalau mau ke tahura Udahlah Siapkan mental besar-besar dulu ya Baru masuk ke tahura Hahaha Uji nyali Uji nyali Dan terakhir main di Kaldera Hahaha Kok kenal lagi? Ada apa di Kaldera? Hahaha Yah Inilah hasil dari Kaldera Hahaha Baik, Bang Nih, nih, nih dia Sebenernya udah mampun Sebenernya kan kita main sepeda ini kan Jangan dipaksakan Tapi Hasrat dan gejolak Gejolak bagian 2 Film-film Latifi Kalo kalian tengok itu Ah, memuncak dia Ya Jadi gas terus Karena sore kan Gas terus gas terus Gak mikir itu udah capek Jadi waktu Di Tabletop Drop Drop pertama itu aman Tabletop kedua aman Di tabletop yang ketiga Koalisi tidur yang emang bilang tadi itu Nah Itu dah Case Dayanti I'm sorry goodbye Hahaha Disitulah Disitulah Kenanya Waktu di airtime Landingnya itu Gak sesuai lah Jadi nungki ya Cucuk jarum Waktu pas kejadian itu Sama sekali gak Ngeblank gitu Ada yang bilang Aku langsung pingsan Habis itu keluar Buih dari mulut Apa gak serem tuh dengarnya kan Bayangin Bayangin Serem lah Jadi eh Gak Gak dibawa ke rumah sakit Langsung dibawa dari Perapat ke Medan lah Di kusuk tuh Kemarin tuh Langsung di kusuk Langsung di kusuk Sakit Sakit kali di kusuk Abang tukang kusuk itu menjanjikan Tangan yang patah ini Nanti Patah yang ini Ini bang Lebih kuat lagi Daripada tangan kiri abang Jadi abang Jangan khawatir Itu semua tergantung Kepercayaan diri abang Itu kata tukang kusuknya Bang 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 Udah dibayar full Dia gak pernah datang lagi Jadi alhasil Bengkok Bengkok Tangan kemarin masih bengkok Masih abis itu pun Waktu di ronsen ulang Hasilnya itu masih tetap sama Pada saat di ronsen awal Dan di ronsen yang Setelah 2 bulan Setelah di kusuk Masih patahnya itu Masih belum Nyambung ke tempat Awalnya tulang itu semestinya Letaknya dimana Ya alhasil Ya balik ke opsi kedua lah Operasi Dan memutuskan untuk Operasi Operasi Alhamdulillahnya Nih baru selesai operasi Tinggal menunggu Pemulihannya aja lah Doakan lah Biar bisa beraktifitas tangan ini Kira-kira kebayang gak Gara-gara main sepeda Bisa saling operasi? Tuh gak sampai lah Gak ada lah sampai segitu Pemikirnya Gila Enggak lah Enggak lah Gak pernah sampai kebayang Sampai segitulah jauh Operasinya lancar ya Alhamdulillah lancar Waktu awal operasi Perih Perih kali Kalau gak dikasih obat Gak dikasih Suntikan Morpine itu Kurasa udah menjerit Menjerit itu Agak-agak heng-heng Enak lah Sikit Hikmahnya Hikmahnya adalah Intinya jangan terlalu memaksa Sampai mana batas kita yang udah kita ketahui Jadi udah Jangan terlalu memaksakan diri Dalam hal apapun Ini kira-kira Maksudnya udah Banding si dokter Berapa lama Bisa sembuh kembali normal Sekitar 6-9 bulan Dan kalau 9 bulan ini Sudah terlewatin Berarti kan sudah Speed tuh Insya Allah Kira-kira Bakal balik ke track gak nih Pertanyaan terbesar Hehehe Insya Allah Dengan restu Orang-orang terdekat lah Tapi Pinginnya ya Memang udah gatel nih sebenernya sih bang Yes Udah gatel Udah gak tahan dengan orang-orang main sepeda ini Pesat apa yang Ada ingin kamu sampaikan Dari Kejadian Yang kamu kalami di Kalian Kalo itu Itu sebenernya tergantung ke Masing-masing ridernya ya kan bang Tapi Satulah Kita pergi dari rumah Kita minta izin kan Sama istri Sama bini Sama anak Sama orang tua Yang pastinya kan Kita mau balik lagi kan Berkumpul sama keluarga kita Ya Hati-hatilah Utamakan keselamatan Ingat anak istri rumah Ingat keluarga Jangan nanti pulang-pulang Udah kayak gini aja ya kan Begitu Exceden Tantangnya patah Kaya sekon istri gimana? Begitu Di ronsen Satu hari Setelah kejadian Ya Menangis lah dia Sedih juga kan Sedih dia Ini mau gak Sayang berarti dia mau Ya kan Padahal udah dibohongin Dengan aku Hahaha 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 Jangan sampai lah Sebinik ke nonton ini bang ya Hahaha Tanya terakhir bang Apa Pantangan apa Tentang Tentang Sepedan khususnya MTB lah Hati MTB buat Johnny Setapa Hehehe Fun aja lah sih bang Sebenernya kita Kayak kita lah Kita kerja Kita ada masalah di kantor Dimana-mana Kita main sepeda Masuk ke hutan Kayaknya Plong gitu Pemikiran itu Apa yang didapet Dari MTB ini ya Lumayan lah bang Banyak Satu Keluarga baru Kawan baru Saudara baru Satu paketnya Semuanya itu ya kan Nah Untuk klien-klien ini Aku mau ngadakan Satu giveaway Forog Rockshock Lirik Ultimate 2020 Bekas STQ yang dulu Kalian tulis di kolom komentar Bang Teguh ini nanti Jawabannya Pertanyaannya Kenapa aku bisa jatuh Dah Dan jawablah Nanti ini siapa yang beruntung Ini nih Dapat nih sama klien ini Hehehe Simulus ini Tapi Bohong lah ya Nanti ini mau gue buat untuk sepeda baru gue lagi ya Oke Hehehe 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 Terima kasih telah menonton